Oke guys, balik lagi Boleh Lihat Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi salah satu cagar budaya yang ada di wilayah kota Yogyakarta ya, yaitu adalah Umah UGM Nah, lokasinya sendiri itu berada di wilayah kota gede ya kota gede dan lokasi tepatnya ada di belakang saya ini seperti itu. Nah, mungkin kita sambil masuk ke dalam yuk guys, saya ceritakan lebih lanjut ya Nah, ini ketika kita masuk di Umah UGM, ini tuh kita akan disuguhi pemandangan seperti zaman dulu ya, kalau saya membayangkan seperti zaman dulu, karena apa? Karena disebelah sini ya, sebelah, apa, naik gini kan kiri saya ya, kiri saya ini ada sebuah juglu yang ini tuh terlihat banget artistiknya ya kemudian kalau kita lihat disebelah sini, kanan ya, kalau saya dari sana kanan saya, itu ini ada tembok ini tembok ini, kenapa tembok ini berbeda dengan yang ada di sana karena ini adalah tembok aslinya jaman jaman dahulu, jaman dahulu ini adalah tembok aslinya, kenapa masih dipertahankan, karena memang ini adalah cagar budaya guys, jadi memang ini dilestarikan agar tidak rusak, makanya dibuatlah kayak iupan ya, iupan ya, iupan ya bahasa indonesanya, tempat untuk biar menjaga ini tidak kena air hujan dan lain sebagainya oh iya, saya kasih tau ya guys, ini tuh untuk omah UGM ini, ini tuh masuk dalam cagar budaya nah, untuk saat ini untuk omah UGM ini tuh dikelola langsung oleh UGM atau Universitas Gajah Mada seperti itu, nah seperti yang kalian lihat seperti yang saya jelaskan, ini adalah ada bangunan yang lama, kemudian, oh iya ini, ini saya kasih tau, ini ada kendi, ini kendi ini yang ngasih adalah mas Hanung Bramantio guys, waktu itu beliau shotting sang pencerah kalau nggak salah, filmnya yang sang pencerah, nah ibunya minta untuk ditinggalin ini, dan ibunya juga sangat kreatif sekali ya guys, kenapa saya bilang kreatif, karena memang ibunya itu mengelola, nggak cuma mengelola saja, tapi juga mengelola daerah sini, daerah, daerah lingkungan dari rumah UGM, mulai dari dikasih tanaman, bisa kalian lihat ya, sangat asri banget ya guys, tanaman, kenung budan ada, dibelikan burung juga, biar kalau siang atau pagian ada suara kicau-kicau burung, seperti itu, disebelah sana juga dikasih kolam guys, oh kolam, seperti itu, nah kata ibunya tadi yang mengelola sini juga, waktu gempa Jogja itu, disini juga roboh guys, tembok yang sebelah sana itu, yang sebelah kolam itu roboh ke sana, seperti itu, oke kita lanjut ke situ guys, nah ini ada beberapa, ini ya foto ya, foto yang mungkin didapat dari orang-orang yang mengunjungi disini, orang-orang kreatif, atau mungkin seniman juga, ini ada gambaran-gambaran dari pintu-pintunya yang ada di dalam, nanti saya tunjukkan, kemudian ini daun-daun pintunya, seperti itu, ya memang masih asli zaman dulu, nggak ada, istilahnya nggak ada renovasi yang, apa, membuat bangunan aslinya itu berubah, seperti itu, dan disini juga ada beberapa sketsa dari, apa, tempat-tempat jagar budaya, yang ada di sekitar sini, nah deh, bisa kalian lihat disini ada gerabah-gerabah ya, gerabah yang didalamnya ada kolamnya, kemudian ada ikannya, nah ini kebetulan yang mengurus adalah ibu Mugi Harjo ya, nah ibunya ada disana, seputar ada, sedang ada tamu ya, yang disini ada teratai-teratai juga, kemudian ada taman-taman, patung-patung, kemudian ini ada, tadi yang saya bilang, ada banyak burung ya, seperti itu, nah kebetulan kalau kalian kesini, itu harus mengisi buku tamu guys, yang ada disitu, buku tamu yang ada disana, kalau kalian mau sekedar foto-foto ya, foto-foto, kemudian ngambil footage, video lah, itu bayarnya administrasinya seikhlasnya, nah, tapi kalau kalian mau melakukan pre-wed ya, setiapnya pre-wedding gitu, itu ada tarifnya guys, kalau kata ibu Mugi Harjo tadi, untuk pre-wedding sendiri itu sekitar 300 ribu per hari, nah kalau untuk nikahan sendiri, nikahan sendiri ya, tadi kata ibu Mugi Harjo itu cukup murah sekali sih menurut saya guys, itu sekitar cuma 700 ribu per hari, kalau kalian mau nikahan disini, itu bisa, tapi ya itu tadi, jaga suaman santun, nah tapi kalau kalian hanya sekedar foto-foto, seperti yang saya bilang tadi itu, ya seikhlasnya, tapi, ada tapi-nya nih guys, ada salah satu tempat yang nggak boleh difoto, itu nanti ada ruang pusaka, nah itu tidak boleh difoto, nah oke guys, jadi mungkin kita langsung aja masuk ke dalam, saya tunjukkan ada apa aja di dalam, kita akan masuk ke bangunan yang sisi timur ya, dari pintu yang sisi timur ini, oke, kita masuk ke dalam ya, nah oke guys, bisa kalian lihat nih, kalau dilihat dari kita ketika masuk itu masih tagelnya, tagelnya emang dari jaman dahulu, itu masih asli seperti ini, nggak ada perubahan, bahkan tiang-tiangnya pun masih asli guys, dari bangunan utama yang limasan ini, limasan Jawa ini, seperti itu, bahkan ini tagelnya itu masih asli, seperti itu, nah di sebelah sini itu ada ruangan guys, nah di ruangan ada meja, korsi, nah setelah dibeli UGM itu, disini tuh, dulu ya, dulu sering digunakan para dosen, dan di sebelah sampingnya ini, ini adalah, untuk apa ya, kalau jawanya itu untuk prasmanan ya, prasmanan, nah kita kalau masuk lebih dalam lagi ya guys, itu, itu banyak sekali benda-benda yang dari dulu, nah kita coba lihat disini ya guys, nah ini banyak sekali benda-benda yang, dari jaman dulu ya, mulai dari TV-nya, dan kalau kita lihat kesini ya guys, nah ini tuh sebenarnya ini masuk ke area dapur, area dapur, seperti itu, nah ini ada replika-replika, ini gak tau sih ini dari mana, mungkin dari para seniman ya, seniman yang datang kesini, seperti itu, nah disini ada kamar mandi, disitu toiletnya, kemudian itu ada pawan juga guys, pawan zaman dulu, masih di IUP-IUP ya, ada wajan, kemudian ada tungku, nah itu ada tungku, yang kalau gegenen pakai kayu, atau masak pakai kayu, seperti itu, nah itu juga ada, apa, bifet jaman dulu ya, itu bifet jaman dulu, ini nenek saya juga punya guys, yang seperti ini, ini memang khas jaman dulu banget, yang bifet kayak gini modelnya, ini sebenarnya ada kacanya, itu yang depan sini, ya untungnya punya nenek saya masih utuh ya guys, gitu, dan ini juga ya, ada sepeda ontel, ini sepeda ontel, kalau saya bilang tuh, kalau kata mbahku ya, mbahku atau nenekku dulu itu, ini yang cewek, yang cewek itu yang ada gini, kalau yang laki-laki yang ada seladangannya, kayak gini, kayak gitu, ini ontel, ini ontel jaman dulu juga guys, weh, kita coba langsung masuk ke bangunan utamanya, seperti apa, oke, nah oke guys, kita akan masuk ke bangunan utama ya, bangunan dari Limasan Jawa ini, akan saya ceritakan juga sejarahnya seperti apa, dan di dalamnya tuh ada apa aja, seperti itu, oke, nah untuk sejarahnya sendiri itu, ini dulu bangunan atau juglu Limasan ini, itu ditinggali oleh sepasang keluarga ya, dari Pak Parto Darsono, yang waktu itu kebetulan beliau itu adalah seorang pengrajin perak, kemudian istrinya, itu ibu Parto itu tadi, itu adalah pengrajin batik, dan ibu Parto sendiri ini guys, nah ini adalah ibu Parto, guys, seperti itu, nah setelah sepeninggalnya beliau, dari keluarga Pak Parto Darsono itu tadi, karena beliau kan tidak memiliki anak ya, tidak memiliki seorang anak, nah setelah peninggalnya beliau itu, rumah ini tuh kosong, tidak ada yang menghuni, tidak ada yang menghuni, dan terbengkelai, nah usut punya usut, kemudian dari kepurnakannya ya, kepurnakan dari pemiliknya Pak Darsono ini, itu mengusulkan atau mengajukan ke UGM, Universitas Gajah Mada, untuk mengelola tempat ini sebagai cagar budaya, nah kemudian dari UGM sendiri, membeli sebidang tanah ini seluas 700 meter kurang lebih, seisi-isi nya, seharga 250 juta guys, nah informasi ini tuh saya dapat dari ibu yang mengelola disini, yaitu ibu Mugi Harjo, itu beliau yang mengurusi tempat ini, dan kebetulan rumah beliau itu ada di sebelah sana guys, sampingnya ini, dan saya juga akan menunjukkan disini ada apa aja, ya, untuk disini sendiri itu ada kamar, kamarnya ibu itu, ibu Parto Darsono, yaitu kamarnya disini, ini guys, khas banget ya, bangunan zaman dulu, ini ada tanknya, mungkin kan kalau zaman dulu nggak ada lampu ya, makanya pakai tank, kalau bahasanya tank sih, teplok gitu, pakai minyak itu yang, kemudian disulat ada sumbunya, dan ini ada kasurnya juga zaman dulu, ini masih aslinya, nah kemudian ini ada tikar ya, tikar ini peninggalan ketika, mas Hanum Bramantio shooting disini, sang pencerah, itu ditinggali ini guys, ini, yang alasnya ini, seperti itu, gitu guys, nah kemudian kita, tak dulu saya tutup, ini nggak ada engselnya guys, jadi agak sulit untuk nutupnya, nah kemudian di bagian tengah, nah tengah ini itu digunakan untuk semedi, jadi mungkin dulu Pak, Pak Todarsono, atau mungkin Ibu Pak Todarsono, untuk menenangkan diri itu, di bangunan yang tengah sini guys, seperti itu, ya ini memang pas banget, senternya dari Limasan, Limasan Jawa, ini kan tengahnya, tengahnya ada disini, nah kemudian kita ke, bangunan sisanya, ke timur ya guys, ini juga ada satu kamar lagi, ini satu kamar ini, digunakan untuk pusaka, jadi disini itu ada pusaka guys, pusakanya dari keluarga Pak Partar, Pak Todarsono, kebentuk bulan, pusakanya itu berbentuk tombak, dan pusakanya itu, nggak mau di, anu guys, apa istilahnya, dipindah, nggak mau dipindah, tetap ada disini, kebetulan kan tidak ada keturunan, jadi tidak ada yang meneruskan, jadi memang, ditempatkan disini saja, makanya kalau kita kesini, itu harus menjaga sopan santun, seperti itu, nah selain itu ya guys, selain, itu tadi yang saya ceritakan, itu disini itu, juga digunakan untuk pre-wedding, jadi kalau kalian mau, pre-wedding disini, itu saya sangat rekomendasikan, karena apa, kalau kalian mencintai, bangunan Jawa, khas zaman dulu, ini sangat rekomendasi sekali, selain pre-wedding, juga disini sering digunakan, untuk acara pernikahan guys, jadi kalau pernikahan itu, mantenya ya, pasangan mantenya itu, ada disini nanti, ditatakan, apa, kursi ya, cukup kursi saja sih, menurutku, karena biglunya itu, udah masuk sekali, nggak usah ada dekor-dekor, ini udah, sangat masuk sekali guys, seperti itu, nah kemudian, kalau untuk tamu-tamunya, nanti bisa diserambi sana, atau mungkin di juglo sana, seperti itu, itu guys, oke, nah oke guys, ada tambahan info, bahwa tadi, kepurnakan ya, kepurnakan kan, dari Pak Parto, sendiri itu adalah, dosen UGM juga, dosen UGM, kebetulan jurusan arsitek, nah makanya, beliau itu, menyerahkan, lahan ini, dan berserta bangunannya, kepada UGM, agar menjadi, cagar budaya, seperti itu guys, nah mungkin, itu dulu, dari saya, nah untuk, parkirnya sendiri, parkirnya itu, kita ada di halaman, samping sini, itu ada sedikit, di halaman samping ya, untuk parkir motor, kalau mobil ya, karena, lewatnya jalan sempit ya, Gang Soka, kalau nggak salah, tadi masuk ke Gang Soka, itu, memang agak sempit sih, saya tidak rekomendasikan, kalau kalian pakai mobil, mending pakai motor aja, nanti bisa parkir di halaman sini, kalau MCK, juga ada toilet, di belakang, seperti yang saya bilang tadi, di belakang ada toilet, dan kalau untuk sholat, ya mungkin bisa, nanti izin ke ibunya, nanti cari tempat lah, di sini banyak tempat sih, yang bisa, kalau kalian mau izin untuk sholat ya, seperti itu, nah saya juga mau, manti-manti ke kalian, kalau mau datang ke sini, tetap jaga sopan santun ya guys, karena, di sini memang, ini rumah tua, dan kebetulan ada pusatanya, di dalam, dan, kalau kata ibunya tadi, yang jaga sini itu, kalau, nanya ke orang, yang bisa melihat itu, di sini itu ada penjaganya, penjaganya itu, prajurit-prajurit keraton, dan lain sebagainya, seperti itu, tapi yang penting, kalian jaga sopan santun, insya Allah, pasti, juga penghundinya, juga pasti akan sopan ke kita, atau baik ke kita, seperti itu, pokoknya, pada intinya, jangan pernah melupakan sejarah, kita sebagai generasi penerus, harus melestarikan, dan menjaga warisan nenek moyang, pokoknya, tetap stay di channel, kita boleh lihat, dan tunggu keseruan-keseruan kita selainnya, oke kes? Nah, itulah tadi, kunjungan kami, ke Oma UGM, like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka, terima kasih guys, sampai jumpa, sub indo by broth3rmax